Pemirsa Tim Sargabungan kembali menemukan jenazah korban erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Total sebanyak 30 korban meninggal dunia telah dibawa ke RSUD Haryoto untuk diidentifikasi. Tim Sargabungan terus melakukan pencarian korban hilang pasca erupsi Gunung Semeru Sabtu lalu. Petugas harus menggali lebih dalam untuk mencari jenazah yang terkubur material vulkanik di Kampung Renteng, Kecamatan Candipuro. Penggalian dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan peralatan manual. Selain bahaya akan ancaman erupsi susulan, material vulkanik yang masih dalam kondisi panas juga menjadi kendala pencarian. Korban yang telah ditemukan selanjutnya dibawa ke RSUD Haryoto untuk diidentifikasi. Pemirsa Tim Sargabungan sempat menghentikan sementara pencarian korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada selasa malam. Pencarian dihentikan akibat hujan deras yang mengguyur wilayah terdampak. Pencarian korban awan panas guguran Gunung Semeru masih dilakukan Tim Sar BPBD dan juga relawan. Namun malam tadi pencarian dihentikan sementara karena hujan deras yang mengguyur lokasi bencana, salah satunya di desa Sumber Wuluh. PVMBG memprediksi wilayah di sekitar Gunung Semeru berpotensi dilanda hujan ringan hingga sedang untuk beberapa hari ke depan. Kondisi hujan bercampur lumpur berpotensi mempersulit evakuasi. Kauah dari gunung tersebut, kauah Gunung Semeru itu akan dipenuhi oleh air. Begitu air itu secara besar-besaran masuk ke kauah ini, itu hujan panas akan keluar. Jadi begitu awap panas keluar itu akan turun dan bisa mencapai ke titik-titik yang saya sampaikan tadi itu titik-titik yang rawan. Seperti misalkan curah Poboan, kemudian desa Renteng, nah itu akan mengalami panas. Nah itu kenalanya. Kenapa hujan ini kita hindari. Sampai itu juga banjir di sungai itu akan debit air menjadi tinggi. Jadi bisa akan melubah keluar, sehingga membahayakan bagi kita untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan pada siang. Korban meninggal akibat erupsi Semeru menjadi 34 orang. Sementara ribuan warga masih terdampak erupsi Semeru. Dan berikut keterangan PLT Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Untuk pemutakhiran jumlah korban, pertama korban meninggal dunia itu 34 orang. Kemudian dari Bapak Kolonel Infantri Rons Bekti tadi disampaikan korban hilang itu 22 orang. Kemudian luka berat 22 orang. Masyarakat terdampak itu 5.205, kemudian mengungsi 4.250. Ada di 15 kecamatan termasuk satu di Kabupaten Malang dan satu di Kabupaten Blitar. Sementara itu pemirsa pemerintah menyiapkan anggaran APBN untuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru. Anggaran APBN 2021 untuk alokasi bencana masih tersisa 1 triliun rupiah. Total 3,7 tapi yang paling besar tadi untuk evakuasi korban dan relokasi serta untuk rehabilitasi rumah. 1,6 dan 1,1 tapi totalnya 3,7. Dan sampai hari ini sudah digunakan 2,7 triliun sehingga kita masih ada 1 triliun.